Puluhan berimob data semen B, pelopor, besenjata lengkap, dan tim gegana berimob kami sore diterjunkan ke setiap gereja yang ada di Kabupaten Merangin, guna mensterilkan lokasi gereja dari berbagai ancaman. Salah satu gereja yang disterilisasikan adalah gereja HKBP yang berpusat di Kota Bangko. Tercatat ada 200 personil gabungan polisi dan TNI yang disiagakan untuk pengamanan Natal di Merangin. 100 personil dari Polres Merangin dan 100 personil dari Kodim 0420 Sarko. Setiap sudut ruangan gereja diperiksa secara detail oleh anggota gegana berimob dengan menggunakan detenator. Tak hanya pemeriksaan di dalam ruangan gereja, pemeriksaan juga dilakukan di sudut-sudut halaman gereja. Dan saat pemeriksaan, anggota berimob bersenjata lengkap disiagakan di gerbang gereja. Keamanan untuk perayaan Natal sendiri seperti apa? Alhamdulillah kita dapat antar beberapa ingatan gereja yang disiagakan dengan aman dan lancar dan kondusif. Kemudianlah personil sendiri yang disiagakan? Personil, salah satu personil yang kita lakukan. Oke, kemudian dari Kodim 0420 Sarko. Kamis malam jajaran Forkopimda Merangin juga melakukan kunjungan ke beberapa gereja yang ada di Kota Bangko. Bupati Alharis berharap warga Merangin menghargai dan menghormati perayaan Natal yang dilakukan oleh umat Nasrani. Nah, kita berharap bahwa malam Natal ini milik kita semua, khususnya kristianin dan milik kita semua, kita berbahagia. Berbahagia, suka cerita dengan semua umat. Luthi Dayat, Jambi TV